Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan yang menyebut diri sebagai Pejuang P3 mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka pada Pilpres 2024. Pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Ia mengaku telah berbicara dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono terkait deklarasi dukungan tersebut. Namun ia tak mengungkapkan lebih lanjut seperti apa respon Mardiono. Wicaksono mengaku siap menanggung imbas dari deklarasi dukungan tersebut. Ia menyatakan siap mendapatkan sanksi dari partai karena berbeda paslon yang didukung. Ia mengaku hanya menyampaikan aspirasi dari bawah. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari Pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran insya Allah. Wicaksono menyebut deklarasi itu dihadiri sekitar 300 orang hampir separuhnya merupakan kader P3. Acara itu turut dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ruslan Ruslani. Diketahui, P3 merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!